Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dia kenapa kayak gini ya? Dia ngelawan atau dia masih dikendalikan sama makhluk lain? Ini proses masih dikendalikan oleh orang lain. Gak gampang dong baik, 8 tahun. Kita bener-bener ngelakuin ngolongin dia dalam 1-2 hari. Ini mesti dia sendiri juga selama tahun ke depan harus menebusnya. Kau cobain? Bubuk suci malam. Oh iya bubuk suci. Muntahin aja pak, muntahin. Muntahin. Itu aja langsung. Sini aja langsung. Masa pakai centong. Oke. Semuanya. Semuanya. Semoga anda terbebas deh Luka. Semoga anda berbahagia. Semoga lepas semuanya. Semoga kembali seperti semuanya. Semoga anda bahagia. Sepertinya mulai tenang ya kak Rok. Dia udah mulai tenang ya. Kayaknya udah mulai bisa ngendalikan dia. Iya udah bisa tuh. Mas Yananya tolong fokus juga ya. Pikirin. Di persegiannya harus tinggalin. Pak Yanak. Apa yang dirasain sekarang? Lebih enteng bagian saya sekarang. Ada beberapa makhluk yang sudah keluar. Tapi kayaknya menyisakan ini. Apa namanya ya? Ini secara... Tadi Bapak gak. Tadi gemeteran tangannya bergerak. Gak tau apa yang dirasainya. Gak nyadar Bapak ya. Gak tau. Ini sih apa yang gak tau. Jadi Bapak rasanya sekarang apa? Panas, dingin. Gak boleh enteng aja. Kayaknya kayak kehujanan. Hujan. Enggak. Enggak hujan. Iya sebentar Pak ya. Jadi Pak Yanak tadi tuh. Saya lakukan cleansing. Cleansing pembersihan. Iya. Jadi supaya yang negatif-negatif bersih. Kalau misalnya yang negatif masih ada. Jadi kayak orang gila nanti. Diajak ngobrol nanti kan. Takutnya orang bisa nilaikan. Saya bersihin itu dulu. Seperti itu. Tapi saya tidak menjamin. Perbuatan kamu di kemudian hari. Ini langkah awal ya sebenernya. Iya. Sebenernya langkah awal. Belum selesai sebenernya masalahnya. Belum, belum. Oke. Masih kayak 0,01%. Oh baru sedikit banget. Dia boleh? Biar silahkan. Kasian. Mbak Yana boleh. Ini. Pakai itu biar nggak dingin. Dipakain begitu saja. Bapak pakai gini aja langsung ya. Bidah ya. Ya begitu ya. Begitin aja. Ada lagi kainnya mungkin. Ini. Dingin banget ya. Silahkan duduk Pak. Eh silahkan duduk. Gak usah pakai sepatu nggak apa-apa. Loh. Bapak bisa ngelihat. Kacamatanya aja. Oh ya liat. Kacamatanya dipakai. Kacamatanya dipakai. Dingin ya. Dingin banget. Iya. Ini sih ya Pak. Oke. Udah aman. Sedia kan? Bagus lah. Itu kalau semal. Silahkan pakai micnya ini. Untuk ngobrol sama kamu. Bapak Yana. Kalau saya sita hari ini. Apakah boleh? Ya silahkan Pak. Dan kamu tidak melakukan pesugihan basuh lagi ya. Maksud saya. Cemplung-cemplungin darah ke orang. Itu nggak higienis bagi saya. Ya. Kalau orangnya itu pengidap. Apa. Virus. Virus atau apapun itu. Itu gampang. Takutnya ketularan sama nanti. Rambangannya Bapak. Iya. Apalagi kalau orang lagi saryawan. Makan basuh Bapak. Kena saryawannya saryawan sendiri. Kena basuh Bapak. Darah juga. Udah terjadi itu. Nyakit baru. Nular. Ya nular lah pasti. Kita aja kalau pakai jangun suntik sekali doang loh. Jangun suntik sekali. Oke. Nggak pernah ulang-ulang. Udah itu aja sih pesen dari saya. Oke ya. Pak Yana. Saya mau tanya sebelum Pak Yana meninggalkan ruangan ini. Bagaimana caranya selanjutnya setelah dari sini. Apa yang harus dilakukan Pak Yana. Supaya bener-bener. Bisa lepas dari makhluk yang menyeramkan itu. Nah. Itu tadi udah disita sama Roy. Ada lagi yang harus dilakukan? Kamu kan cuma bawa ini doang kan? Ya sama itu tadi yang dibakar. Oh tadi dupa yang dibakar. Oke. Mic-nya. Pake mic-nya Pak. Pake mic-nya. Ya. Cuma itu aja ya. Cuma itu aja yang saya bawa. Memang itu hanya dua perlekapan itu. Itu akan membuat dia terlepas dari makhluk-makhluk gaib yang selalu mengikuti. Betul. Betul sekali. Dan selanjutnya Pak Yana kan tadi terkait dengan Bayu nanyain saya. Harus ngapain lagi untuk tindakan preventif yang gimana gitu kan. Menurut saya Yana sering-sering mengunjungi rumah ibadah. Dan kau diem disana. Dan doa aja sendiri. Walaupun ga ada orang. Ya. Terus kedua. Pak Yana kan jualan bakso ya? Ya. Betul. Ada daging lebih kan ya. Aku ga tau. Ini bakso-bakso nya laris ga? Sangat laris. Sangat laris. Plus kalo punya uang rejeki lebih bikinin bakso buat anak-anak yatim. Ya. Jadi disumbangkan. Ya disumbangkan. Ga pake darah ya? Ga pake gini-gini. Ya. Masih anak kecil kan. Kadang imun sistemnya kan celek ya. Betul. Ya gitu. Mudah banget kenapa. Ngundang anak yatim untuk doa-doa bareng kasih bakso. Terus udah gitu keliling. Apakah ada orang yang butuh makanan, kasih. Ya. Jadi itu aja sih. Dia ga dateng ke kuncenya lagi, ke dukunya lagi ga apa-apa ya? Ga apa-apa kan udah disini. Udah diselesai disini. Baik. Bapak boleh bawa semuanya barang-barangnya. Ya. Dan Bapak boleh meninggalkan studio. Kami harap yang terbaik. Dan mudah-mudahan tetap laris ya dagangannya. Amin. Bapak boleh bawa semuanya. Terima kasih. Selamat keluarga Pak. Maaf. Selamat malam. Selamat malam Pak. Siapa yang merasa paling benar maka akan sulit dirinya menerima nasihat dan pendapat orang lain. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku pernah berhubungan dengan pria beristri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran. Kami persilahkan Tia. Selamat malam Mbak Tia. Malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari saat ini? Aktivitas saya biasanya jadi model. Oke, baik. Foto, model foto. Iya. Apa yang mau Anda ceritakan buat kamu? Ceritanya adalah di mana saya itu merasa tertipu sama seorang lelaki. Iya. Jadi bisa dibilang saya sempat pacaran sama laki-laki itu. Nyatanya pria itu sudah berkeluarga. Anda nggak tahu itu sebelum ya? Saya nggak tahu sama sekali. Berapa lama? Cuma sebulan. Oh sebulan. Iya. Satu bulan akhirnya ketahuan. Ketahuan. Bagaimana cerita ketahuan ya? Apakah ada istrinya yang bertemu dengan Anda atau gimana? Ketahuannya itu? Ketahuannya itu mama saya ternyata berteman di Facebook dengan dia. Jadi seumuran dengan ibu Anda? Bukan, dia sekitar 30-an. Begitu Anda tahu bahwa pria ini sudah beristri, apa tanggapan Anda? Saya sangat benci sekali dengan orang itu. Dan saya juga ingin menyakiti dia. Supaya dia tahu bagaimana rasa sakit saya. Sampai juga ke dia. Saya mau tanya deh. Apa yang dirugiin begitu Anda tahu bahwa dia adalah pria beristri? Gimana ya? Saya sudah mencintai dia dan dia juga bilang ke saya kalau dia ingin menikahi saya. Dan semua hartanya itu jatuh ke saya. Dalam waktu satu bulan? Iya. Dia langsung ngajakin nikah. Tapi saya belum tahu latar belakang dia apa. Begitu tahu Anda sakit hati, kecewa dan ingin menyakiti orang. Iya. Anda lakukan itu? Lakukan. Bagaimana caranya? Dengan santet dia. Jadi Anda mengirimkan santet ke laki-laki ini? Benar. Anda datang ke seseorang atau Anda mempunyai kemampuan itu? Kebetulan saya juga punya teman yang bisa seperti paranormal gitu. Saya minta tolong sama dia, tolong sakitin orang ini. Lalu apa yang terjadi? Kebetulan juga saya punya baju dia. Dia pernah memberikan baju dia kepada saya. Untuk? Karena saya dapat pinjam baju dia. Jadi pakai media baju untuk nyentet si cowok itu tadi? Benar. Bajunya bisa ada di Anda? Kan saya itu dapat pinjam baju dia pas jalan-jalan. Pas jalan-jalan itu hujan. Jadi saya nggak bawa baju ganti. Nggak bawa baju ganti. Oke. Baju itu Anda apakan? Saya bakar. Itu memang ritual yang harus dilakukan? Iya. Setelah dibakar? Setelah dibakar, dia akan merasakan kesakitan seperti badannya terbakar dan sampai mati. Sampai mati? Saat ini sudah meninggal? Sudah. Sebentar, tadi Anda bilang ini laki-laki sudah berkeluarga? Sudah. Artinya ada istri dan anak-anaknya? Kebetulan dia belum punya anak, baru istri aja. Setelah meninggal, sudah terbayar dendam ya? Sudah. Menyesal? Tidak. Kok bisa tidak menyesal? Tidak, saya tidak... Tidak. Yang penting saya itu membalaskan dendam saya ke dia puas. Oke. Apa tujuan Mbak Tia datang ke menembus mata batin? Saya kebetulan memakai susuk juga di sekitar wajah dan saya juga punya jimat ini. Saya ingin melepas ini, cuman kayaknya berat banget untuk saya lepas. Karena saya ingin tobat, saya pikir kelakuan saya itu sudah melebihi batas. Apa yang bikin tiba-tiba terbuka pikirannya dan merasa ini salah? Pasti ada kejadian. Sebenarnya sih penyesalan itu timbul sendiri. Bukan karena tiba-tiba Anda dihantui sesuatu, merasakan pengalaman yang menyeramkan. Tidak. Atau ada kesialan, musibah, masalah. Enggak ada seperti itu. Enggak ada. Tapi emang tiba-tiba muncul rasa penyesalan itu. Iya. Baik. Mudah-mudahan Anda bisa benar-benar bersih dari jimat, susuk. Dan ya mudah-mudahan Anda juga bisa mendapatkan rasa penyesalan dan telah melakukan santet ya. Karena ada nyawa yang telah dikorbankan di sini. Anda akan kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.